Israel Defense Forches, IDF, atau Pasukan Pertahanan Israel mengonfirmasi serangan milisi Hamas Palestina pada Sabtu, 7 Oktober 2023, menewaskan banyak tentara mereka. Beberapa di antara banyak tentara Israel yang tewas itu adalah berstatus perwira tinggi senior. Satu di antaranya adalah seorang komandan pasukan infanteri Israel berpangkat kolonel. Komandan Brigade Nahal, Kolonel Jonathan Steinberg terbunuh hari ini dalam konfrontasi dengan Hamas, kata Pasukan Pertahanan Israel, IDF, dalam sebuah unggahan di Twitter, Minggu, 8 Oktober 2023. Jurubicara IDF, dilansir Israel National News menyebut, Kolonel Jonathan Steinberg, 42, tewas dalam, baku tembak, di dekat Krem Shalom di Israel Selatan di perbatasan dengan Gaza. Brigade Nahal ke-933 adalah salah satu brigade infanteri utama IDF. IDF merilis nama 44 tentara yang tewas dalam pertempuran tersebut, dan Kolonel Jonathan Steinberg termasuk yang paling senior. Sejauh ini, 21 perwira militer lain Israel juga dikonfirmasi tewas. Steinberg adalah salah satu perwira Israel paling senior yang tewas dalam pertempuran baru-baru ini, kata laporan The Times of Israel. IDF juga mengatakan bahwa Kolonel Roy Levy, kepala unit elit multidimensi, juga dikenal sebagai unit, ghost, terbunuh pada Sabtu, menurut The Times of Israel. Levi tewas dalam pertempuran di komunitas Selatan Reim saat dia melawan pejuang Hamas, dan 10 dari mereka tewas dalam baku tembak tersebut, kata IDF. Terima kasih telah menonton!